Intro Geram karena merasa dihalangi sang suami untuk bertemu dengan kedua buah hatinya Vena Melinda melapor ke KPAI Pasnya laporan Vena kemarin giliran Ivan yang dipanggil Bagaimana kehasilnya? Benarkah Ivan memang melarang Vena untuk bertemu dengan kedua buah hatinya? Lalu mengapa kembali muncul isu adanya orang ketiga? Benarkah Ivan sudah menemui sosok yang diduga sebagai orang ketiga? Inilah kisah yang terjadi di awal pekan ini Pasca Vena Melinda mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Karena merasa dihalangi-halangi suaminya untuk bertemu kedua anaknya Giliran kemarin Ivan datang ke kantor KPAI untuk memenuhi panggilan lembaga itu Lain dengan Vena yang menangis berurai air mata Ivan Fadila kemarin terlihat tenang Meninggalkan ruang pertemuan, raut wajah Ivan tak berubah Meski pekan depan kedua buah hatinya yang direbutkan Vena harus dia bawa ke KPAI Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Oh iya iya, gak apa-apa mbak Aku udah disini, aku nunggu di KPAI Saya udah sampai mbak Iya iya, ya makasih Gak apa-apa, gak apa-apa mbak Belum tau dipanggil aja Jadi kemarin dihubungin Terus di SMS, terus bicara sama komisionernya Yaudah, terus janjian hari ini ketemu Agenda selanjutnya mungkin dia akan menanyakan anak gitu loh ya Maksudnya akan diskusi sama anak lah seperti apa Keadaan psikologis mereka saat ini Kemudian mungkin Apa namanya, berikutnya mungkin akan coba memediasi bagaimana supaya ke depan tuh Bisa baik kembalilah hubungannya semuanya KPAI-nya minta begitu Kalau bisa nanti pengen ngobrol sama anak-anak sebelum mereka Istilahnya mungkin langkah lebih lanjut gitu untuk ketemu semua Karena kan mereka harus gali apa sih sebenarnya permasalahannya Vena meradang dan mengadu ke KPAI Karena merasa dihalang-halangi Ivan untuk bertemu kedua anaknya Farel dan Atala Menurut dugaan Vena Hal itu dilakukan Ivan Lantaran dirinya angkat bicara tentang sebab-musabab Kisru rumah tangganya dengan Ivan Namun kemarin semua itu dipatahkan Ivan Kalau sekarang Farel dan Atala tak mau bertemu atau berkomunikasi dengan ibunya Itu tak lepas dari kenyataan masa lalu Yang terjadi pada kedua orang tuanya Enggak benar itu Makanya saya pikir Ya Negatif thinking yang akhirnya jatuh ke tuduhan-tuduhan Saya pikir perlu dihindari lah daripada Membuat Persepsi lebih bingung lagi Masalah lebih besar lagi Saya pikir Berpikir positif aja Karena sampai detik ini gak ada yang berubah gitu Anak-anak nomernya masih seperti itu gitu loh Saya juga gak mau menyiksa anak saya Saya gak mau Gak mau mencelakai anak saya Saya cuma pengen ketemu Apalagi Atala tuh makan yang bakso Kannya sup Saya masak sup bakso Sabtu kemarin Dan itu aja yang saya pengen Jangan dong dihalangi dong Karena hanya gara-gara saya berani bicara gitu Sekarang udah jaman komunikasi Canggih ya Anak-anak itu punya telepon masing-masing Bagaimana mungkin Mas Ifan melarang Ibunya berkomunikasi dengan anaknya Tapi kalau anak-anaknya Tidak mau berkomunikasi dengan ibunya Ya jangan salahkan bapaknya Ya yang jelas Ada yang bersulit Gak pernah ngajarin yang gak-enggak gitu loh Yang ada saya malah selalu Berusaha untuk memberi Arahan ke mereka Bahwa kalian tetap harus hormat Sama orang tua Sama mama Biar bagaimanapun Yang terjadi antara papa sama mama Itu adalah masalah orang tua Saya bilang anak-anak itu kan gak terlibat disini Kita semua tetap sayang sama anak-anak Itu selalu saya sampaikan lah Terlepas dari itu kan mereka juga sudah besar-besar Mereka punya pemikiran tersendiri Sehingga akhirnya harus bersikap seperti itu Enggak gak diganti nomor Nomornya sama sama yang dulu Saya bilang mungkin Jangan memberikan tuduhan lah gitu loh Yang jelas nomornya gak ada yang berubah Bisa dicoba gitu loh sekarang Seiring berjalannya waktu Dan kian tajamnya Konflik Vena dengan Ivan Pemicu keretakan pernikahan Mereka pun seolah perlahan terkuak Kemarin muncul di berbagai media Kabar adanya pria idaman lain Atau pil dalam kehidupan Vena Seperti yang tersiar di berbagai media Vena diberitakan menjalin hubungan Dengan pria yang ia kenal dekat Lalu siapa pria itu Benarkah ia adalah Harry Lontung Kolega Vena di DPR Saat ditanya Ivan mengaku kenal dengan Harry Tapi Enggan berkomentar Orang yang menuduh Mbak Vena seperti itu Tidak terbebani Tapi secara agama Itu luar biasa Luar biasa itu dosanya Saya sendiri saat ini belum mau Mengomentari apa-apa Mengenai hal itu Karena sekali lagi saya bilang Saya takut nanti fitnah gitu loh Kalau saya memberikan tuduhan Tanpa ada dasar alasan yang kuat Oh kenal, saya kenal Karena ya memang kan teman-temannya Mbak Vena di DPR Ya selama ini kalau kita Kunker Ataupun dia Kedapil Maupun dia misalnya ada Apa studi banding dan sebagainya Itu kan saya selalu mendampingi Jadi ya saya tahulah teman-temannya Menurut berita yang berkembang di berbagai media Karena terbakar emosi Istri pria yang diberitakan tersebut Pernah menelpon Ivan Dan kemarin Ivan berterus terang Memang sempat dihubungi istri pria tersebut Lantas apa yang Ivan bicarakan Saat ditelepon Benarkah terkait orang ketiga Ya sempat Sempat menghubungi saya juga gitu loh Ya Biasalah namanya kita kan Apa namanya Keluarga dari teman-teman Ya kadang-kadang suka menghubungi juga Ya Namanya Seorang istri Atau mungkin seorang suami Kan pasti mungkin punya satu Intuisi-intuisi tertentu Ya mungkin hanya Hanya mengklarifikasi Atau menanyakan gitu Terus terang Saya selalu Bersifat Positive thinking lah mbak gitu loh Saya gak pernah berpikiran apa-apa dari dulu juga Jadi kalaupun ada informasi yang masuk itu lebih Mungkin masukan untuk saya gitu loh Jadi bahan pertimbangan Tapi yang jelas Saya gak pernah mencari tahu Atau menyelidiki Atau curiga atas apapun Karena saya pikir Kita sudah dewasa Kita punya komitmen gitu loh Kalau sampai berbuat sesuatu itu pasti Sudah kita pikirkan matang-matang Apa sebab akibatnya lah nanti gitu loh Pasca bicara ditelfon dengan istri laki-laki yang diberitakan Ivan mengaku berusaha mengendapkan pembicaraan di kebeningan telaga hatinya Tanpa diketahui publik Ivan yang memang sudah mengenalnya Menemui pria itu untuk klarifikasi Mungkinkah dari pertemuan itu Ivan mencium aroma cinta segitiga vena Pernah kita ketemu gitu loh Untuk klarifikasi ini Ya tapi mungkin lebih jauhnya Saya pikir lebih baik ditanyakan ke Yang bersangkutan gitu loh Karena nanti komentarnya Gak bener malah jadi ngaco gitu Wah udah lupa ya Berapa lama yang lalu ya Mbak Ya itu udah sempat ketemu Ya sekali lagi saya mungkin gak berani Untuk mencurigai ya Mbak Ya apapun Saya coba untuk berpikiran positif saja Tapi yang jelas Apa namanya Sebagai seorang yang sudah dewasa gitu loh Kita punya komitmen sekali lagi Ya kalaupun ada hal-hal yang dirasakan Mungkin tidak sesuai dengan pemberitaan Saya pikir ada baiknya diklarifikasi Supaya tidak menimbulkan Apa blunder lah gitu loh Di persepsi orang Mbak Vena ini seorang istri Jadi kalau mau nuduh istri Apalagi ini sudah berkali-kali Kita pakai aja aturan hukumnya Pakai aturan hukumnya Dalam aturan unang-unang perkawinan Jelas ya kan Bahwa kalau menuduh istri seperti itu Harus menghadirkan 4 orang saksi Silahkan monggo dihadirkan Seperti dilansir banyak media Vena yang dulu sering melakukan aktivitas Bakti sosial bersama Ivan maupun anak-anak Belakangan justru sering melakukannya bersama Harry Foto mereka berdua terpampang di berbagai media Vena mendalilkan itu sebagai sarana Melobi anggota DPR lain Agar peduli dengan apa yang ia perjuangkan Untuk anak jalanan di ibu kota Lantas bagaimana di mata Ivan Tak ingin berandai-andai Ayah dua anak ini mengingatkan Untuk kembali komitmen Sebagai pasangan suami istri Yang harus saling menjaga Bukan mencederai perasaan Bah saya gak tahu sering apa enggak Tapi yang jelas Kalau saya baca di pemberitaan Ya pernah yang acara apa itu yang Kalau gak salah anak jalanan ya Ada fotonya juga saya lihat itu Ya itu yang saya tahu Memang iya pada saat setelah ditalak Gitu ya Saya itu memang Apa ya namanya Berinteraksi lebih aktif Ya sebenarnya saya gak ingin berandai-andai Apabila benar atau enggak ya Tapi yang jelas Ya kita kan sudah punya komitmen gitu loh Dari awal untuk Sama-sama saling menjaga Ya Mudah-mudahan itu gak benar lah Ternyata memang saya baru paham Kalau memang dalam kasus perceraian Bergaul aja bisa salah Ya itu akhirnya saya gak mau bergaul lagi Memang akhirnya sekarang ya sudah lah Saya Ya udah fokus Berarti tadinya saya mau coba Sebagai apa sih Politisi itu aktif Ternyata memang Belum bisa kalau lagi kasus Itu aja Peristiwa yang terjadi Ketika menonton konser Jennifer Lopez Atau Jello Ramai diberitakan Terut memicuki Seru rumah tangga Vena Dengan Ivan Vena memilih menonton Di kelas VIP Bersama Harry Sementara Ivan Duduk di belakang Bersama sang buah hati Ya nonton itu Memang pernah dulu Kebetulan kan nonton Jello Kan Vena kan Memang fansnya Hobinya Jello Ya kebetulan dia udah Punya tiket Lebih dulu Sama anak yang besar Saya kan emang gak mau nonton Sama anak yang kecil Tapi Belakangan anak yang kecil Mau nonton Akhirnya saya juga ikut Jadi Cuma hari Hanya itu Vena Kunker Keluar kota Terus pas pulang Katanya ada temen-temennya Dari Komisi yang Punya tiket juga Mau nonton Akhirnya ketemuan lah Kita di Di acara itu Nonton Ya karena waktu itu Tiketnya beda-beda Gitu loh Apa nyaman Namanya Rownya juga beda-beda Ya jadi beda Saya di belakang Sama anak saya Gitu loh Vena di depan Sama temennya Jadi tadi Baru dari Riau Punker Langsung menuju ke sini Iya pasti Belinya dari 2 bulan yang lalu Meskipun bajunya Baju kantor Gak apa-apa Tapi yang paling penting Akhirnya nonton jelo Ini bareng semua Ada Konakan Ada anak Ada masifan Ada semua Aya Makanya sampai ini Dibeliin semua Supaya Rame-rame Nonton jelo Ya beginilah Makanya sampai Sampai akhirnya Jadi 3 mobil kan Aku dari bandara Mereka dari sekolah Masifan dari mana Jadi Yang paling penting Ketemu di sini deh Alhamdulillah Bisa dapet tiketnya Semua udah Tapi pisah-pisah Jadinya Karena gak bisa satu Karena maksudnya Ya Itulah penuh kan Jadi dari awal Udah penuh Makanya Ya jadi gak bisa bareng Aku aja beda Masifan beda Anak-anak beda Adikku beda Semuanya Pokoknya nonton aja Aroma pemberitaan orang ketiga Bukan hanya menyelinap Dalam kisru rumah tangga Fena Melinda Ivan Fadila Tapi juga bertiup Di lokasi syuting Tukang bubur Nek Haji Benarkah Andi Arsyil Dan Ali Syakib Saling bersaing Mendapatkan citra kirana Lantas Siapa yang dipilih citra Saksikan Intense Di segmen selanjutnya Ya lebih dari temen Sahabat Pacar Aroma dugaan cinta segitiga Bukan hanya bertiup Pada kisru rumah tangga Fena Melinda Ivan Fadila Melainkan juga Merebak Di lokasi syuting Tukang bubur Nek Haji Benarkah Ali Syakib Dan Andi Arsyil Saling memendam Rasa cinta Pada citra kirana Orang tua citra Sudah memberikan lampu hijau Lantas Siapakah Yang dipilih oleh citra Benarkah Semuanya Masih malu-malu Untuk mengakui Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya